Inhong mengawasi Katpo dan Oh Ah. Aku merasa tubuhku tak enak sekali, kata Katpo. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Oh Ah. Inhong mendadak melompat kepada si botak yang bertubuh besar itu sambil salah satu tangannya mencengkeram leher orang itu. Aku minta kau minum secawan ini, katanya. Oh, tidak, kata si botak kaget. Aku tidak kuat minum. Sudah aku minum satu cawan. Tidak bisa minum lagi. Di dalam hatinya, dia heran sekali. Kenapa kedua nona ini tidak kurang suatu apapun? Kau harus minum, kata Inhong memaksa. Ia masih memegangi leher orang itu. Si botak sangat bingung dan tidak berani melawan. Dia merasa tangan si nona menjepit dengan sangat keras. Kau mau minum atau tidak? Bentak Inhong. Biar mati tidak, saud si botak. Dia sendiri yang menaruh racun, tentu saja dia tidak mau minum itu. Jadi, pasti arak ini ada racunnya, kata Inhong, memperkeras ceklannya. Lalu, dengan menyuruh Katpo memencet hidung orang itu, ia paksa mencekoki. Baru setelah araknya tertelan, ia memperlonggar cekalannya. Si botak susah bernapas. Itulah sebabnya, mau tidak mau, ia terpaksa minum araknya itu. Dia pun tidak bisa merontak. Sekarang dia hanya berharap racunnya tidak bekerja. Inhong melepaskan tangannya begitu, arak sudah masuk ke dalam perut orang itu. Kenapa kau menaruh racun dalam arak ini? Tanyanya. Karena kau menangkap Tampit Seng. Sahut si botak. Meringis. Kakaknya, Tampit Eng, ingin membalaskan sakit hati adiknya itu. Sekarang aku bakal ikut mati bersamamu. Obat apa yang kau pakai? Tanya Inhong, dingin. Racun tikus. Apa racun tikus, seru Katpo? Oh, ia kaget bukan main. Ia tahu betapa hebatnya racun itu. Inhong segera mengawasi wajah Katpo dan OA bergantian. Ia percaya racun itu bukan racun hebat seperti yang dikatakan si botak. Kalau tidak, Katpo dan OA mestinya sudah robo atau binasa, man. Dan ia sendiri tentu juga bakal robo. Ia jadi heran. Sebenarnya kau gunakan obat apa? Ia desak si botak. Racun tikus, si botak memastikan. Itulah racun jahat yang segera akan membunuh siapa yang meminumnya. Saat itu muncullah Choi Luji, si pemabuk, yang jalannya limbung. Melihat kawannya itu, si botak berkata, Hi, Luji, aku minta kau pulang ke kampung untuk memberitahu istriku. Jika aku mati, dia mesti menanti sampai satu atau dua tahun baru boleh menikah lagi. Kalau tidak, kau tidak bakal mati, sahabatku, kata si pemabuk. Tadi kau minta racun padaku dengan mengatakan kau hendak meracuni tikus. Aku merogok ke dalam sakuku dan memberikan racun yang kau minta itu. Akan tetapi, sekarang aku baru sadar bahwa aku telah salah memberikannya. Racun itu masih ada padaku. Yang tadi aku berikan padamu hanyalah vitamin bubuk. Sekarang mari kembalikan vitaminku itu. Oh, Tian, terima kasih. Terima kasih. Si botak berseru kegirangan. Aku sloth. Aku sloth. Lies to my obstetitis. Hati Inhong lega sekali. Inilah kesudahan yang tak pernah ia sangka. Ternyata Kat Poe merasa tidak enak akibat dari getaran sarafnya. Selekasnya, ia merasa seperti biasa lagi. Pada saat itu, terdengar suara tar. Dua kali letusan senjata api saling menyusul dan peluru mendesing lewat di sisi nona in. Ketika Inhong menoleh, ia melihat seorang jangkung kurus yang menembaknya dari balik layar. Kedua tangan orang itu masing-masing memegang sebuah pistol dan dia mengulangi menembak. Di situ tidak ada tempat berlindung. Sambil melompat berklit, Inhong memberikan tanda rahasia agar kedua kawannya terjun ke air. Bertiga, mereka bergantian lompat ke sungai. Berenang di dalam air, timbul dan tenggelam lagi untuk berenang lebih jauh. Dengan cara demikian, mereka menyingkir dari serangan yang berulang-ulang dari penembaknya itu. Ketika cuaca mulai terang, perahu lenyap dari pandangan mereka. Mereka menyingkir ke arah pinggiran. Au Adi bantu dua saudara seperguruannya sampai di tepi, di mana mereka mendarat tanpa kurang suatu apapun. Pada waktu lohor sekitar jam tiga, mereka telah berhasil sampai di rumah mereka di Hungyao Road. Setelah menderita lebih dari sepuluh jam, baru sekarang mereka bisa bernapas lega. Pertama-tama, mereka berganti pakaian dan berdandan. Sementara itu, Hiangkat tidak ada di rumah. Dia keluar, tentu dia pergi mencari kita. Kat Po mengutarakan dugaannya. Coba tebak, In Hong, kemana dia pergi? Tentu dia pergi ke Kangsing Building, In Hong menjawab. Kalau begitu, mari kita lekas menyusul dia, kata Kat Po, yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa terjebak penjahat. In Hong setuju, maka mereka bertiga lantas pergi. Tak jauh dari flat, mendadak mereka di hampiri seorang wanita setengah tua yang tubuhnya pendek, muncul dari sebuah gang gelap sambil berseru. Eh, kamu mau pergi ke mana? Hiangkat, kami justru mencari kau, seru Kat Po. Oh, Hiangkat, kenapa kau menyamar begini rupa? Tegur Oh Ah. Kau nampak jadi lebih tua 20 tahun. Menurut katanya A. Po Wen, kamu telah diseret tongswat koan ke dalam sungai, kata Hiangkat. Memang kami menempuh bahaya, Saud In Hong, yang terus memberikan keterangannya. Oh, begitu, kata Hiangkat, yang menuturkan keterangannya dari penjaga flat itu. Baru saja lima menit yang lalu, aku melihat Wee Meni, wanita bermuka bundar bermata kecil itu, yang tubuhnya pendek dan kecil juga, masuk ke dalam flat besar di Kiao Chou Road itu. Nampaknya dia sangat gugup. Aku sedang memikirkan cara untuk masuk ke sana. Ketika barusan, aku melihat kamu. Perempuan itu memancing kami dan mencemplungkan ke dalam sungai. Dengan dia buat apa, kita banyak bicara lagi? Kata Oh Ah Sengit. Tak sudi dia memikirkan soal yang sulit itu. Kita hajar saja dia sampai tubuhnya hancur luluh. Buat apa kau memikirkannya lagi? Kata Kat Po. Kita pergi padanya. Kita bekuk sebelum kita minta keterangannya. Kita hajar dulu, biar dia tahu rasa. Biar bagaimana, kita harus bekerja dengan bijaksana. In Hong turut bicara. Lantas berempat, mereka menuju ke arah flat. Penjaga pintu kaget melihat orang-orang dengan warna pakaian yang berbeda-beda itu. Dan dia segera melarikan diri. Dia tentu takut karena mengira kalian setan-setan air, kata Hiang Kat. Segera mereka tiba di tingkat ketiga. Di depan pintu nomor 33. Bel pintu ditekan. Siapa? Tanya suara seorang wanita dari dalam kamar. Kamu siapa? Tanya pula wanita di dalam itu. Tak segera dia mau membuka pintu. Ada urusan apa kamu hendak mencari Nona Wimanyi? Kami hendak mewartakan halnya Ong Si Kuen kedapatan mati di Kali. Secara mendadak daun pintu dibuka, muncul seorang wanita yang tubuhnya pendek dan kecil mengawasi dengan roman curiga. Kamu siapa? Dia tanya. Kenapa kamu tahu Ong Si Kuen mati di Kali? Akulah In Hong. In Hong menjawab. Aku mempunyai hubungan dengan polisi, maka aku memperoleh kabar itu. Sekarang ini mayat Ong Si Kuen berada di kamar mayat menantikan anggota keluarganya. Datang untuk mengenali dan mengambilnya. Oh, adakah kabarmu ini benar? Tanya wanita itu, yang romannya segera bingung dan berduka. Pasti benar. In Hong memastikan. Kalau begitu, silakan masuk, kata si wanita. Duduklah dulu. Itulah kamar tamu di mana mereka kemarin berbicara dengan si wanita yang mengenakan Shanghai dress hitam bergigi balang putih perak. Adakah kau nona We Many, yaitu Nyonya Ong Si Kuen sendiri? In Hong tanya. Ya, si wanita menjawab sambil mengangguk. Kemarin lo hor. Nyonya ada di rumah atau tidak? Kemarin lo hor jam satu. Aku keluar. Baru hari ini aku pulang, sawut si nyonya. Kemana kau pergi kemarin, nyonya? Ada apakah maksudmu sehingga kau menanya begini? Si nyonya balik bertanya. Sekarang tampak lenyap kedukaannya, hanya tinggal bingungnya, dan dia mencoba melenyapkannya. Dalam urusan suamimu ini, nyonya, kata In Hong, polisi menerka dia telah mati dengan menerjunkan diri ke dalam sungai. Sedangkan aku, aku menyangka dia telah dicelakai orang. Maka itu, aku hendak minta keterangannya, supaya kalau benar sangkaanku, dapat aku bekerja untuk membikin terang perkara suamimu ini. Oh, aku mengerti sekarang, kata We Many. Kau tentulah Nona In Hong yang namanya sangat tersohor. Dengan cepat Roman bingungnya lenyap. Maka ia lantas berkata terus. Nona In Hong, kedatanganmu ini sangat kebetulan. Aku memang lagi memikirkan untuk pergi kepada polisi, memohon perlindungan, serta mencari si orang jahat. Aku masih ragu-ragu karena aku sangsi apakah polisi suka menolong aku atau tidak. Sebenarnya kemarin aku telah diculik orang jahat. Sedangkan kematian suamiku mestinya ada hubungannya dengan sepak terjang komplotan penjahat itu. Kau diculik penjahat? Katpo bertanya. Benar. Kemarin Lohor kira-kira jam 1, aku lagi bingung memikirkan si Cohen. Satu malam itu, dia tidak pulang. Aku ingin mencari dia di rumah beberapa sahabat. Belum jauh aku meninggalkan rumahku, di tempat sunyi sebelah sana itu. Tiba-tiba aku dihadang dan dikurung 5 orang jahat. Dengan ancaman senjata api, aku dipaksa menaiki sebuah mobil model kuno yang warnanya kuning muda. Apakah itu kereta yang tempat duduk penumpangnya terpisah dari tempat duduk sopir? In Hong bertanya. Betul. Aku dibawa ke tempat sepi di Cao Ho Ching. Dipaksa masuk ke dalam sebuah rumah gubuk yang buruk. Di situ, aku diikat pada sebuah pembaringan kayu bobrok. Tubuhku digeledah, anak kunci diambil. Seorang penjahat yang bermuka kuning mirip lilin menyuruh semua kawannya keluar dari gubuk, sehingga aku hanya berdua dengannya. Aku menduga penjahat ini sedang menyamar untuk tidak memperlihatkan wajah aslinya. Cuma empat gigi emasnya, atas dan bawah, yang tidak bisa disamarkan. Dia lalu menanyakan banyak hal padaku, semua mengenai Si Kuen, tentang penghidupan suamiku dulu dan sekarang. Aku bilang padanya, Aku menikah dengan Si Kuen baru beberapa bulan, jadi tentang penghidupannya dulu-dulu, aku tidak tahu. Aku pun tidak pernah menanyakan, dan Si Kuen sendiri juga tidak pernah menceritakannya. Kemudian, penjahat itu tidak puas dengan jawabanku. Lalu dia tanya kejadian satu hari sebelumnya, saat kami bersantap siang. Ketika itu, Si Kuen pernah bicara lewat telepon dengan seorang sahabatnya. Si penjahat tanya nama sahabat itu, nomor teleponnya, dan apa saja yang Si Kuen bicarakan dengan sahabatnya itu. Tapi nama sahabat itu, nomor teleponnya, dan urusan yang dibicarakan suamiku, semuanya aku tidak tahu. Lalu dia tanya, Habis bicara telepon itu, apa saja kata Si Kuen kepadaku. Aku bilang bahwa Si Kuen orang pendiam, karenanya Si Kuen tidak bicara apa-apa. Dia tidak percaya padaku, dia tertawa sinis. Lalu dia menghunus sebilah pisau belati. Dia mengancam hendak menikam aku, kalau aku tetap tidak mau memberikan keteterangan. Aku takut sekali, aku sangat bingung. Aku tetap bilang bahwa aku tidak tahu. Dia masih menanya berulang-ulang, dia terus mengancam. Akhirnya dia percaya aku tidak tahu apa-apa. Maka dia menyuruh dua orang kawannya menunggui aku. Dia sendiri lalu pergi bersama dua kawannya yang lain. Manny berhenti sebentar, baru melanjutkan lagi. Sementara itu, aku memperhatikan satu di antara dua penungguku itu. Dialah yang hidungnya merah. Dia bicara dengan logat penduduk Shao Ching. Karena itu aku menduga, gubuk itu mesti gubuknya sendiri. Seterusnya, orang tidak mengganggu padaku. Sampai tadi lohor kira-kira jam tiga. Seorang penjahat datang padaku untuk memberitahukan bahwa pada sepak terjang mereka itu sudah terjadi kekeliruan. Oleh karenanya tanpa perjanjian apa-apa aku dimerdekakan. Cuma aku diancam. Sekeluarnya aku dari situ. Aku tidak boleh menyebut-nyebut perkara penculikan itu. Dia mengancam akan membinasakan aku jika aku membuka rahasia mereka. Setelah itu, aku melihat dia memberikan uang kepada si hidung merah itu. Aku lalu dimerdekakan. Anak kunciku dikembalikan. Dengan sebuah mobil hitam yang diparkir di tepi jalan, aku diangkut pergi. Diturunkan di dekat Kiang Wan. Mobil itu melaju cepat meninggalkan aku. Apakah kau dapat melihat nomor mobil hitam itu? Tidak. Ketika itu, aku tidak dapat berpikir sampai ke situ. Baru kemudian aku ingat, tetapi mobil sudah pergi jauh. Manny nampak sangat menyesal. Kau tidak tahu, tidak apa-apa, kata In Hong. Mungkin juga dia memakai nomor palsu. Sekarang, mari aku tanya. Benarkah kau tidak tahu apa-apa tentang Ong Si Koen? Benar-benar, aku tidak tahu. Dia bertabiat aneh dan mulutnya tertutup rapat bagaikan peti yang terkunci rapat. Bagaimana dengan sahabat yang menelepon itu serta nomor teleponnya? Apa juga kau tidak tahu? Benar, benar, benar aku tidak tahu. Coba kau ingat-ingat, urusan apa yang suamimu bicarakan di telepon itu. Asal kau mengingat satu atau dua patah kata, mungkin itu ada harganya untuk penyelidikan kami. In Hong sabar sekali. Aku ingat kira-kira, kata sinyonya. Katanya, oh, mereka menolak. Kau harus ingat, malam panjang itu banyak impiannya. Maka kau harus bekerja lebih keras. Jikalau kau tidak mampu, bagaimana kalau kau serahkan padaku untuk aku yang melakukannya? Baik. Habis meletakkan pesawat telepon itu, Si Koen lalu duduk berpikir di kamar kerjanya. Aku mengajak dia bicara. Dia menyahuti, tetapi tanpa perhatian. Hari itu juga, sekitar jam enam, dia menelepon lagi. Kali ini, dia menjanjikan seorang bernama Lee Ho Sin untuk pergi minum kopi di tempat adiknya. Selang setengah jam, dia pergi seorang diri. Dan setelah itu, dia tidak kembali lagi. Yang ingat, ada keterangan apa lagi yang wiskam suprakel? Itu cedul fedakna. Sesekali nyonya. Kecurigaan mengikat Po terhadap Menyi lenyap berangsur-angsur. Sekarang pastilah sudah bahwa dia benar. Wee Menyi adanya, dan apa yang dia bilang dapat dipercaya, bahwa nyonya ini menjadi pihak lawannya, si nyonya Shanghai dress hitam yang bergigi balang putih perak itu. Taukah kau apa nama tempat di dekat Sao Ho Ching itu di mana terdapat gubuk butut? Tanyanya kemudian. Aku tidak tahu. Cuma aku masih ingat di dekat situ ada sebuah kuburan yang pekarangannya luas sekali, yang terkurung tembok, yang batu tanda perbatasannya diukir dengan empat huruf besar, yang berarti itulah tempat pekuburan keluarga Wee. Nona Menyi, kata Inhong kemudian. Untuk berlaku waspada dan menjaga dirimu, sekarang baik secara diam-diam kau mengungsi ke rumah salah seorang sanak atau sahabat kartibmu. Untuk bersembunyi di sana, dan baru pulang ke rumahmu ini, setelah aku berhasil membikin perkara suamimu menjadi terang. Terima kasih, Nona Inhong, kata si nyonya, yang lalu menulis sebuah nomor telepon dan memberikannya pada si Nona. Hendak aku pergi ke rumah kakakku buat satu atau dua minggu. Jikalau kau memerlukan aku, dapat kau meneleponku. Inilah nomor teleponnya. Inhong menerima nomor telepon itu, lalu berpamitan. Mereka berjalan keluar bersama karena Menyi mengantari para tamunya. Ketika lewat di dekat tempat pesawat telepon, Inhong melihat ada tergantung sehelai kertas dengan banyak catatan nomor telepon serta nama orang. Ia tertarik dan minta kertas itu. Menyi tidak berkeberatan, dia memberikan. Tiba di rumah, Katpo melihat Inhong duduk berdiam saja. Dia menjadi tidak sabaran. Inhong, apa yang kau pikirkan? Tegurnya. Kenapa kau tidak langsung bekerja? Bukankah kita telah memperoleh petunjuk walaupun sedikit? Petunjuk apakah itu? Inhong tanya. Acuh tak acuh. Bukankah kita bisa pergi ke Saoho Ching mencari si hidung merah? Menurut We Many, rumah gubuk itu mesti rumahnya si hidung merah itu. Dari mulut dia kita tentu akan memperoleh keterangan siapa yang berada di belakang layar. Memang, inilah salah satu jalan, kata Inhong. Hanya aku berani pastikan si hidung merah tidak akan tahu siapa orang di belakang layar itu. Aku mempunyai jalan lebih langsung untuk mencarinya. Jalan apakah itu, Inhong? Aku maksudkan sahabatnya Si Koen yang diajak bicara di telepon itu. Jikalau aku tidak menerka keliru, sahabat itu ialah si orang di belakang layar. Dan dia juga orang dengan kulit muka seperti lilin kuning yang telah menculik We Many, yang giginya memakai emas. Dia telah menyamarkan diri. Kenapa dia justru sahabatnya Ong Si Koen? Dia bicara telepon bukan untuk menanyakan si dan nama si sahabat, sebab dia sendirilah orang yang terlibat itu. Habis, dia menanyakan apa? Tanya Kat Poheran. Dia menanyakan kalau-kalau We Many mengetahui tentang usaha mereka berdua. Usaha apa dari mereka berdua itu? Mereka berdua memegang sebuah rahasia besar. Si Koen mencela sahabatnya kurang gesit, memikir untuk kerja seorang diri saja. Karena itu, terutama karena rahasia besar itu, si sahabat lantas mencelakai Si Koen. Dengan begitu sekarang, si sahabat sendiri yang menyimpan rahasia. Kenapa kau tahu Si Koen mencela sahabatnya kurang gesit dan halnya si sahabat yang menyimpan rahasia? Kau akan tahu itu apabila kau memahami pembicaraan telepon Si Koen tentang si sahabat menyimpan rahasia. Itu pun mudah diterka. Bukankah sahabat itu, si penjahat, telah menculik Many dan ketika dia menanyai Many, dia melakukannya seorang diri? Itu karena dia tak ingin kawan-kawannya mengetahui rahasia itu. Dia cuma mau tahu sendiri saja. Dia pula menculik Many supaya kita tidak dapat bicara dengan nyonya Si Koen itu. Dia khawatir Many nanti membuka rahasia supaya kita tidak memperoleh jalan untuk menyelidikinya. Di lain pihak, dia menyuruh si wanita berpakaian Shanghai Dress dengan gigi balang putih perak itu menyamar jadi Many untuk memancing kita guna membinasakan kita beramai-ramai. Dia gagal memeriksa Many. Dia mendapati kenyataan bahwa Many benar-benar tidak tahu apa-apa. Maka itu legalah hatinya. Dia jadi lebih lega pula ketika malam itu dia mestinya telah menerima laporan dari si wanita jahat bahwa kita sudah diceburkan ke sungai hingga mestinya tak dapat kita hidup lebih lama lagi. Itulah sebabnya kenapa Many dimerdekakan. Dia tidak takut segala apa lagi. Jadi tak ada perlunya buat menahan lebih lama pula pada nyonya Si Koen. In Hong, tanya Kat Po. Umpama kata Many tahu rahasia itu atau nama orang atau nomor teleponnya saja. Apakah dia bakal dibinasakan? Ada kemungkinannya asal Many tahu satu saja di antara tiga hal itu. Sebenarnya rahasia itu rahasia apakah? Kat Po tanya pula. Dia tidak mengerti. Buat sementara ini, aku belum tahu. Saud In Hong. Aku cuma menduga itu mesti ada sangkut pautnya dengan Tong Soat Kuan yang mati kelelap dan Choi Goh yang mati sebagai setan penggantungan. Atau tegasnya, itu ada hubungannya dengan persaudaraan Li yang enam orang itu. Si Koen mengundang Li Ho Sin minum kopi. Li Ho Sin itu ialah yang nomor lima dari persaudaraan Li itu. Sekarang, tanya Kat Po. Apakah kau hendak membuat penyelidikan berdasarkan keterangannya Wimeni? Atau pelbagai catatan di dalam memo yang kau ambil dari rumahnya nyonya itu? Tidak. Aku cuma hendak memahamkan itu. Yang ingin aku cari tahu paling dulu ialah tentang Li Ho Sin dan Li Ho Gen. Kenapa kau tidak mau cari dahulu si bandit hidung merah di Cao Ho Ching itu? Aku hendak lebih dahulu mencari pokoknya. Kamu bertiga, kamu berdiam di rumah untuk beristirahat, jangan sembarangan bertindak. Sekarang juga, aku hendak pergi kepada dua saudara Li itu. Andai kata mereka tidak ada di rumah, akan aku terus pergi ke Venus Dancing Hall.